Intro Dalam video kali ini kita akan membahas hitruisis yaitu reaksi antara garam Tepatnya kation dan atau anion dari garam tersebut dengan air sebagai pelarut menghasilkan asam lemah dan atau basah lemah dalam bentuk molekul, bukan ionnya Contoh, kalau kita memiliki garam NH4Cl tambah H2O akan menghasilkan N4OH suatu basah lemah dan ada H+, dan ada Cl- dan ini adalah sebagaimana ion yang berasal dari Cl Reaksi yang sebenarnya terjadi adalah bahwa kation dari NH4Cl yaitu NH4+, berreaksi dengan H2O menghasilkan NH4OH dan H+. Contoh lagi kalau kita memiliki NaCN ketemu dengan H2O di dalam narutannya ya maka akan dihasilkan Na+, dan disana akan juga ada OH- seperti kalau Na+, dan OH- itu berasal dari NaOH dan hasilnya juga ada HCN suatu asam lemah disana Reaksi sebenarnya yang terjadi adalah bahwa CN anion dari NaCN CN- ketemu dengan H2O menghasilkan HCN dan disana ada OH- Contoh ketiga kalau kita memiliki garam KNO3 ketemu air di dalamnya sebagai pelarut maka di dalam pelarutan itu akan ada K+, ada OH- ada NO3- dan juga ada H+, akan tetapi perlu disadari disini bahwa tidak terjadi reaksi antara K+, sebagai kation atau NO3- sebagai anion dari KNO3 dengan H2O maka kalau KNO3 di dalam air sebagai larutan tidak terjadi yang namanya reaksi hidrolisis berarti contoh ketiga ini bukan reaksi hidrolisis nah berdasarkan contoh tiga contoh tadi maka hidrolisis itu ada beberapa macam yang pertama hidrolisis sebagian apabila bereaksi dengan air yang bereaksi itu hanya kation atau anionnya saja dari garam salah satu hidrolisis ini terjadi pada garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat misal NH4PR FWC4 dan sebagainya atau garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah misal NA2S KNO2 dan sebagainya jadi asalnya itu salah satu kuat salah satu lemah bisa asamnya yang kuat bisa basanya yang kuat dan sebaliknya jenis kedua yaitu hidrolisis total atau hidrolisis sempurna ini terjadi apabila yang bereaksi dengan air adalah kation dan anion dari garam tersebut jadi dua-duanya kation dan anion yang bereaksi nah hidrolisis sempurna ini terjadi pada senyawa garam yang berasal dari basa lemah dan asam lemah sekali lagi dua-duanya lemah yaitu basa lemah dan asam lemah misalnya NH4F itu adalah garam yang berasal dari NH4OH sebagai basa lemah dan HF sebagai asam lemah kemudian contoh lagi adalah CH3COONH4 itu berasal dari CH3COOH suatu asam lemah dan NH4OH suatu basa lemah sekali lagi kalau garamnya itu berasal dari basa lemah dan asam lemah maka garam yang terbentuk akan bisa mengalami hidrolisis total sekarang kita teruskan bagaimana dengan pH larutan dari senyawa garam yang mengalami hidrolisis itu yang pertama garam yang berasal dari basa kuat dan asam kuat contohnya NACL sama-sama kuatnya asam dan basanya kalau NACL itu ada di dalam larutan dan berbentuk larutan maka dia akan mengalami ionisasi ionisasi dari garam itu adalah NACL menjadi NA plus dan CL min sedangkan air sebagai pelarut meskipun sangat sedikit maka dia akan juga mengalami ionisasi menghasilkan OH min dan H plus reaksinya berjalan kestimbang kestimbangan ya di dalam larutan itu ada NA plus ada CL min ada OH min ada H plus nah apakah NA plus dan OH min itu kalau ketemu kemudian membentuk NAOH justru sebaliknya di dalam larutan NAOH akan terure menjadi NA plus dan OH min jadi reaksi antara NA plus dan OH min itu untuk membentuk NAOH tidak terjadi demikian juga pasangan satunya apakah CL min kalau ketemu dengan H plus itu beraksi membentuk HCL justru sebaliknya HCL di dalam larutan justru akan terure menghasilkan H plus dan CL min oke dari fakta ini baik itu NA plus maupun CL min tidak beraksi dengan air untuk menghasilkan suatu asam atau basa lemah garam atau ya garam tidak menghasilkan garam ya maka kita mengatakan bahwa NACL yang berasal dari basa kuat dan asam kuat itu tidak terhidrolisis berarti H plus dan OH min yang berasal dari H2O itu tetap jumlahnya maka pH-nya sama dengan 7 sekali lagi kalau ada garam berasal dari basa kuat dan asam kuat dia tidak akan mengalami hidrolisis dan pH-nya akan tetap sama dengan 7 yang kedua garam yang berasal dari basa kuat dan asam lemah misalnya NaNo2 ionisasi garam dulu NaNo2 akan terionisasi menghasilkan Na plus dan Na2 min air sebagai pelarut meskipun sangat kecil tetap bisa terionisasi menghasilkan OH min dan H plus nah sekarang apakah Na plus dan OH min itu bisa bereaksi membentuk NaOH justru sebaliknya di dalam larutan kalau ada NaOH maka NaOH akan terure menghasilkan Na plus dan OH min jadi Na plus dan OH min ini tidak terjadi membentuk NaOH sekarang kita lihat satunya anionnya yaitu NO2 min NO2 min kalau ketemu dengan H plus H plusnya berasal dari mana dari H2O berarti sebenarnya NO2 min itu bereaksi dengan H2O H plus ditambah NO2 min bereaksi meskipun di dalam keseimbangan menghasilkan HNO2 itu nah saya tulis ulang reaksi yang ada dalam larutan kan ini reaksi sebenarnya yang bawah ini H2O ditambah NO2 min menghasilkan HNO2 ditambah OH min ini reaksi yang sebenarnya terjadi terjadi hitrosis terhadap NO2 min dengan H2O menghasilkan HNO2 ditambah OH min nah dengan penambahan OH min sedangkan H plus dari H2O sebagian diikat oleh NO2 min menjadi HNO2 maka dengan bertambahnya OH min ini larutan menjadi bersifat basah jadi hitrosis bagian pada Na NO2 min menyebabkan jumlah OH min bertambah sehingga bersifat basah kesimpulannya garam yang berasal dari basah kuat dan asam lemah sifatnya ikut yang kuat maka dia bersifat basah lalu bagaimana ngitungnya pH pH-nya dihitung berdasarkan konsentrasi OH min yang dihitung bahwa konsentrasi OH min sama dengan akar KW kalikan G per KA KA itu konstata setimbangan air ini KA asam lemah asamnya lemahnya siapa? ya HNO2 kemudian G adalah konsentrasi garamnya sekarang bentuk garam yang ketiga yaitu garam yang berasal dari basah lemah dan asam kuat misalnya kita akan ambil contoh NH4Cl ionisasi garam dulu kita lihat bahwa NH4Cl kalau terionisasi akan menghasilkan NH4 plus ditambah Cl min sedangkan air sebagai pelarut meskipun itu sangat kecil dia akan terionisasi menghasilkan H plus dan OH min kemudian apakah H plus ditambah dengan Cl min itu bisa bereaksi membentuk HCl oh tidak justru sebaliknya kalau ada HCl di dalam larutan maka dia akan terure terionisasi menghasilkan H plus sama Cl min tidak sebaliknya sedangkan NH4 plus reaksi sebenarnya yang terjadi adalah bahwa dia bereaksi dengan air mengikat OH min dari H2O menjadi NH4OH dan melepaskan H plus saya tulis ulang bahwa di dalam larutan H plus sama Cl min tidak kemudian bentuk HCl sebaliknya NH4 plus kation dari garam tersebut ketemu dengan air dia akan mengalami hidrolisis menghasilkan NH4OH dan H plus jadi salah satu ion dari NH4Cl yaitu NH4 plus bereaksi dengan air mengalami hidrolisis menghasilkan H plus nah karena menghasilkan H plus ini maka larutannya nanti bersifat asam kesimpulannya garam yang berasal dari basa lemah dan asam kuat akan ikut yang kuat karena yang kuat bersifat asam maka nanti garam yang terbentuk pH-nya juga bersifat asam oke intinya dari tiga jenis ini kalau yang pertama akan kuat sama kuat sudah netral 7 yang kedua tadi basa kuat dan asam lemah ikut yang kuat ikut basa yang ketiga ini basa lemah dan asam kuat ikut yang kuat juga maka bersifat asam yang keempat oh sorry sorry lalu bagaimana pH-nya dengan pH-nya pH dihitung dengan rumusan bahwa konsentrasi H+, sama dengan akar KW per KB KW-nya dikalikan konsentrasi garam ini KB-nya siapa KB-nya NH4 OH KW itu miliknya air konstanta air 10 pangkat min 14 oke yang keempat sekarang yaitu garam yang berasal dari asam lemah dengan asam lemah misalnya NH4 NO2 ionisasi garamnya NH4 NO2 akan terkeren menjadi NH4++ NO2 sedangkan air sebagai pelarut meskipun sangat kecil terurai juga menghasilkan H+, O, H- nah di dalam larutan itu ada NH4+, yang bisa terhitulisis kalau NH4+, ini terhitulisis maka dihasilkan NH4 OH dan melepas H+, berarti reaksi yang pertama ini menyebabkan larutan bersifat asam reaksi yang kedua NO2- ketemu dengan H2O ya seperti di slide-slide berikutnya eh sebelumnya dia akan mengalami trusis menghasilkan HNO2 sama OH- reaksi yang kedua ini menyebabkan larutan cenderung bersifat basah nah kalau yang pertama menyebabkan cenderung sifat asam yang kedua cenderung menyebabkan bersifat basah lalu mana yang yang dominan bergantung dari kekuatan masing-masing yaitu ditunjukkan oleh KA sama KB nah karena ion dari garam tersebut baik itu kation NH4+, maupun anionnya NO2- dua-duanya terhidrolisis total maka pH-nya bergantung pada banyaknya H+, dan OH- yang dihasilkan bergantung pada KA dan KB kalau KA-nya lebih besar berarti asamnya lebih kuat maka dia bersifat asam nantinya garam kalau KA-nya sama dengan KB maka garamnya bersifat netral sedangkan kalau KA-nya lebih kecil dari KB berarti yang lebih kuat meskipun relatif sedikit sedikit lebih kuat adalah KB berarti basah maka nanti larutan garamnya juga bersifat basah nah untuk pH-nya ngitungnya adalah pH larutan sama dengan pH sama dengan akar ini akar kan setengah kalau konser plus nanti akar ini pH sama dengan setengah kali PKW tambah PKA dikurangi PKV oke saya rasa cukup soal-soalnya belum ada sama sekali nanti soalnya akan kita bahas di video tentang larutan buffer nanti nanti soalnya akan kita tambur sampai jumpa di video selamat menikmati di video